Suka-suka dukanya apa sayang? Suka-suka dukanya adalah kalau aku sih nggak ada ya kita udah menjalankan semuanya Dan aku juga nggak bisa, kayak kita sering beda pendapat itu nggak pernah kan aku selalu apa-apa tuh tanya istri dulu Jadi dukanya nggak terlalu nggak ada semuanya Aku banyak ya? Apa dukanya? Ya lah nggak ada, nggak ada Nah kan yang penting kan dijalankan bersama-sama, saling bertanya suami juga kalau misalnya mau ngapa-ngapain tanya dulu sama aku, aku juga nanya dulu sama suami gitu Ada sempat ngerasa menyerah pasti dari Cis mungkin? Nah waktu sebenernya kalau titik yang paling, paling dibilang paling ekstrim sih waktu jadi ibu pertama kali ya Karena kan memang itu pengalaman pertama, ditambah lagi memang butuh sosok banget suami bukan belum, bukan ya Aku tuh butuh sosok suami, belum butuh papa dari anak gitu Jadi memang butuh banget bonding lagi, bonding makin deket Sementara kan dulu awal mungkin suami lebih ke anak gitu-gitu sih Jadi ternyata dengan seorang yang berdanya waktu, kita bisa bonding lagi bertiga gitu Kalau ada pilih kali-kali ke rumah tangga ini mungkin, apa namanya, cara kalian mengatasinya seperti apa sih Kak? Jalan-jalan sih ke lautnya nggak sih? Jalan-jalan ke lautnya Kalau ke laut-ke laut kan jarang, paling suami suka ngajak makan Kan aku suka makan daging, jadi kadang suami surpresenya Kalau aku di rumah dia pulang syuting Bi ayo kita makan daging udah pukul Senin gitu-gitu Karena daging itu kan bagus banget di lokasi juga Tapi kamu nggak makan daging Ya kan bisa makan yang lain ya Oh iya, yang berantem kan gitu ya Nah kalau berantem ini yang biasa syuting Allah siapa sih? Oh saya? Oh iya dong enak Oh iya kan Berantem ini karena kayak misalnya mau nuntuin tujuan yang mau kemana-kemana Tapi aku lebih mengalah dan ikut istri Aku yang penting seneng istri aja deh Aku yang penting makan Makan, makan daging Karena nanti malam kan jadi Jadi makan daging, mau ikut makan daging, jangan deh Nombok Makan yang banyak harus menunggu Kalau mau kasih lihat kan singkat di gimana sih pas kemikah ini Menyatukan ego kalian masing-masing kan mungkin susah Alhamdulillah saya nggak terlalu ego yang bahas Saya kan apa yang istri buat saya ego dan saya izinkan Tapi kalau itu kelihatan baik Kalau nggak pasti bilang Jadi aku nggak memasakkan ego aku Karena aku udah punya istri dan anak aku Kayak penyerah nggak sih sama sesetan masing-masing kayak Gini banget Itu pasti manusia ya Tapi kita selalu bisa mengatasi untuk Nggak terjadi hal-hal yang nggak gini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID